Saudara Satuan Res Narkoba Polres Merauke berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis ganja. Kasus ini merupakan salah satu kasus terbesar yang diungkap di Merauke. Pengungkapan kasus narkotika jenis ganja berdasarkan informasi dan hasil penyelidikan Sat Narkoba Polres Merauke. Pelaku berinisial KN tertangkap saat akan melakukan transaksi di Jalan Kuda Mati. Pelaku merupakan seorang mahasiswa yang beralamat di Distrik Waropko Kabupaten Bovendigol. Polisi juga menangkap barang bukti ganja seberat 500 gram, uang tunai Rp2.234.000 beserta barang bukti lainnya. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil mengamankan seorang pelaku lagi berinisial FR di Jalan Amatiani dengan barang bukti 9 paket narkotika jenis ganja. Barang bukti itu diperkirakan totalnya keseluruhan berat yaitu 500 gram atau setengah kilo. Berdasarkan penimbangan tadi, maka dari kasus sebelumnya penyidik melakukan penangkapan lagi terhadap tersangka FR yang ada ini di belakang pada jam 11.30 ini bertempat di Jalan Amatiani, Kabupaten Merauke dan berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja ya, sebanyak 9 paket. Terhadap kedua pelaku tersebut, dijerat dengan Primer Pasal 114 Ayat 1 Subsider Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukum maksimal 12 tahun penjara. Syarif Cimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan Terima kasih telah menonton!